Intro Diketahui, perhatikan kembali data yang ada pada nomor 3 kemudian ditanya, buatlah daftar distribusi frekuensi untuk A kurang dari, B lebih dari nah, dari hari ini tentu langkah pertama kita harus mengurutkan datanya yaitu tadi ada 50 data di soal nomor 3 sehingga setelah saya urutkan menjadi 11, 12, 13, 14, dan seterusnya sampai 30 dan disini ada 30 data kemudian sebelum kita mencari frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari maka kita tadi sudah menghitung atau sudah menusun tabel distribusi frekuensinya bagaimana pada tabel ini dimulai pada kelas pertama yaitu 11 sampai 14 ada 4 data sampai selanjutnya dari 27 sampai 30 ada 5 data dan total adalah 50 data nah, kemudian disini kita perlu menusun kelas kembali dimulai dari kelas pertama yaitu kita menggunakan tepi atas nanti kita menggunakan tepi atas disini saya mulai untuk yang kelas pertamanya kelas pertama kelas pertama nah, disini untuk tepi atasnya 14 14 14 dikurangi dari panjang kelas yaitu ada 4 sehingga untuk kelas pertama adalah 10 kita lanjut kelas kedua tepi atasnya adalah 18 kita kurangi 4 sama dengan 14 kita lanjut ke kelas yang kedua ketiga disini tepi atasnya adalah 22 kurangi 4 menjadi 18 kemudian kelas keempat adalah tepi atasnya 26 kurangi 4 sama dengan 22 kemudian yang kelas kelima atau kelas terakhir disini tepi atasnya adalah 30 kita kurangi 4 sehingga adalah 26 nah, dari hal ini nanti penusunan kelas kembali ini kita akan menusun yang namanya tabel distribusi frekuensi kurang dari dan lebih dari dengan itu saya tulis disini frekuensi kumulatif kurang dari nah, disini untuk F untuk kelas pertama F untuk kurang 10 nah, disini dari data ini untuk nilai yang kurang 10 tidak ada ya jadi saya tulis 0 kemudian untuk F untuk kurang dari atau sama dengan 14 terdapat 4 data jadi disini kurang dari sama dengan 14 ada 4 data 11 12 12 dan 14 dan untuk F untuk kurang dari 18 terdapat 17 data nah, jadi disini yang kurang dari 17 ada yang kurang dari 18 ada 17 data dan untuk F yang kurang dari 22 ada 32 data kemudian untuk frekuensinya frekuensi yang kurang dari 26 ada 45 data dan untuk F frekuensinya untuk yang kurang dari 30 dan kurang dari 30 ada 50 data nah kemudian disini nanti kita juga akan menghitung yang lebih dari saya kasih garis tepinya disini untuk frekuensi kumulatif frekuensi kumulatif lebih dari nah disini untuk F untuk lebih dari 10 dan 50 data ini frekuensi untuk lebih dari 14 dan 46 data dan untuk frekuensi yang lebih dari 18 dan 33 data kemudian frekuensi untuk yang lebih dari 22 dan 18 data kemudian frekuensi untuk yang lebih dari 26 dan 5 data kemudian untuk yang frekuensi yang lebih dari 30 nah tidak ada nah jadi ini semua frekuensi baik yang kurang dari atau frekuensi kumulatif yang lebih dari nah ini harus kita sesuai dengan data yang sudah kita urutkan tadi jadi kita harus mengurutkan data agar lebih mudah untuk mengidentifikasi mencari nilai frekuensi kumulatif yang kurang dari juga frekuensi kumulatif yang lebih dari terima kasih sekian semoga dapat bantu dalam mempelajari statistik terima kasih selamat menikmati